Madura United menang besar saat bertemu dengan Tira Persikabo di Stadion Golora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan pada 3 Agustus 2018 atau 3 tahun yang lalu per hari ini selasa 3 Agustus 2021. Pada laga tersebut, Madura United tertinggal lebih dulu melalui aksi Radanfa Abu Bakar di menit 39. Gunggulan tersebut bertahan hingga turun minum, walaupun tim berjuduk lasar sape kerap ini beberapa kali memiliki peluang emas di kotak penalti lawan. Namun semenit babak kedua dimulai, skuad yang dibesut Gomez de Oliveira saat itu langsung bisa menyamakan kedudukan. Kali ini melalui kul selamat Nurcayo yang menerima umpan matang dari Greg Nokolo. Sukses menyamakan kedudukan, Madura United tidak mengkendorkan serangan. Bahkan menambah daya gedor dengan menurunkan striker asingnya Mamado Samasa dengan menarik keluar Benny Wahyudi. Perubahan tersebut berbuah manis. Madura United bisa membalikkan kedudukan di menit 79 melalui eksekusi penalti Fabiano Beltram. Tidak puas dengan menang 2-1, 3 menit kemudian Selamat Nurcayo kembali menyerangkan si kulit bundar, usai menerima asis dari Al-Fat Fatir. Kemenangan Madura United dengan skor 3-1 itu bertahan hingga peluit panjang. Kemenangan tersebut membuat tim yang berbasis di Pulau Garam ini mempertahankan rekor positif tidak pernah kalah selama 6 pertandingan. Tepatnya usai Gomez de Oliveira kembali menukangi Madura United yang sebelumnya dibesut Milomir Sesliha. Septyan Dwi Chandra, Syahid Mujitahidi, KMHV Sport melaporkan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax